Baik kembali lagi di channel Kuih Story, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya, mari kita simak informasi sebagai berikut Semua honorar dapat kabar gembira dari pemerintah terkait PHK Masal dan Honorium 2023, ada apa? Baik kembali lagi di channel Kuih Story, kembali kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi, update informasi terbaru seputar tenaga honorar Informasi ini akan dikutip dari laman website soloraya.com, informasinya yaitu Semua honorar dapat kabar gembira dari pemerintah terkait PHK Masal dan Honorium 2023, ada apa? Simak informasinya baik-baik Berita soloraya.com, kabar gembira tidak hanya menghampiri para tenaga PNS, tetapi juga akan datang bagi semua tenaga honorar yang ada di Indonesia pada tahun 2023 ini Diketahui sebelumnya, tenaga honorar di Indonesia tengah kelimpungan dengan nasibnya di penghujung tahun 2023 ini Nasibnya, isu terkait PHK Masal telah tersebar luas di kalangan tenaga honorar Kabar tersebut beredar mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2023 Dalam peraturan tersebut, dikatakan bahwa semua tenaga non-SN atau honorar akan dihapuskan mulai tanggal 28 November 2023 Melihat hal tersebut, tentunya sangat wajar apabila tenaga honorar mulai was-was dengan nasibnya di penghujung tahun Namun terkait hal ini, Menpan RB sudah membuka suara untuk memecah kekhawatiran yang sedang terjadi Melalui siaran pers Menpan RB menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan yang terbaik untuk menyelamatkan nasib para tenaga honorar di Indonesia Pasalnya, tenaga honorar dinilai sangat membantu para tenaga ASN dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Dalam siaran pers tersebut, Menpan RB mengatakan bahwa PHK masal tidak dapat dilakukan pada tenaga honorar Pertimbangannya adalah, banyak tenaga ASN di luar sana yang membutuhkan kontribusi dari para tenaga honorar Meskipun begitu, pengangkatan semua tenaga honorar menjadi ASN pun tidak dapat dilakukan Alasannya yaitu berkaitan dengan kondisi anggaran negara saat ini yang dinilai masih sulit Dengan diangkatnya seluruh tenaga honorar menjadi ASN, otomatis beban negara akan meningkat sehingga Menpan RB tidak dapat mengambil langkah tersebut sebagai solusi Namun, Menpan RB masih memberikan celah bahwa pengangkatan honorar menjadi ASN masih bisa dilakukan secara bertahap Sesuai prioritas saat ini kategori yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah yaitu honorar kesehatan dan pendidikan Untuk mewujudkan saat ini, Menpan RB sudah menyiapkan 700 ribu formasi PTK khusus bagi tenaga honorar kesehatan dan pendidikan Selain itu, telah diajukan pula lebih dari 1 juta formasi PTK untuk menyambut 2024 mendatang Formasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi honorar kesehatan dan pendidikan saja, tetapi oleh fungsional honorar lainnya Tidak hanya perihal pengangkatan honorar menjadi PTK, pemerintah juga telah merilis aturan terbaru mengenai honorium para tenaga honorar Kabar gembira bagi para tenaga honorar tidak hanya berkaitan dengan kabar PHK masal yang dipatah dilakukan Namun ada informasi terbaru dari pemerintah mengenai honorium 2023 para tenaga honorar Melalui Menteri Keuangan, pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru mengenai gaji para tenaga honorar Kabarnya ada uang tambahan yang akan didapatkan oleh tenaga honorar di luar gaji pokok Hal ini tersemat secara resmi dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 Dalam PMK tersebut dijelaskan mengenai standar uang lembur yang diberikan pada PNS dan honorar Uang lembur ini merupakan bentuk kompensasi bagi para tenaga honorar yang sudah bekerja di luar jam kerjanya Gaji tambahan ini akan diberikan sesuai surat perintah dari pejabat yang berwenang di instansi terkait Ada pun besaran uang tambahan yang akan diterima oleh para tenaga honorar tersebut yaitu senilai 20 ribu per hari Sementara itu jumlah yang akan diterima pegawai non-PNS lainnya seperti satpam pengemudi, pramu bakti, dan petugas kebersihan yaitu 13 ribu per hari Namun perlu digarisbawahi bahwa uang lembur ini hanya akan diterima oleh tenaga honorar yang tidak bekerja di perusahaan swasta Yang bergerak dalam bidang penyedia sumber daya manusia atau outsourcing Demikian kabar gembira yang diberikan oleh pemerintah bagi semua tenaga honorar yang ada di Indonesia pada tahun 2023 ini Terima kasih atas perhatiannya Tetap semangat dan optimis yang selalu berpikir positif Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh